Tidak banyak selebriti multi-talenta yang mampu eksis di tengah hadirnya pendatang baru di dunia hiburan. Namun, Cindi Fatih Kasari mampu mempertahankan eksistensinya sehingga menjadi salah satu aktris senior yang masih berkiprah di layar kaca hingga kini. Sosoknya pun punya tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Aktris yang mengawali karirnya sebagai jawara gadis sampul ini bukan hanya menggeluti dunia seni peran saja. Sebelum eksis jadi pesinetron, ternyata istri Tengku Firman Syah ini juga pernah jadi vokalis band dan presenter. Gak banyak yang tahu, Cindi sempat merentis jalan di Belantika Musik sebagai vokalis bergenreska bersama Galeri Band. Meski kini sudah menikah dan memiliki anak, Cindi pun tak meninggalkan dunia yang membesarkan namanya. Kendati penampilannya berubah kenakan hijab, tapi persona kecantikannya tak luntur. Di usia yang hampir memasuki setengah abad, wajahnya pun seakan tak menua. Berikut Brilio menit rangkum dari berbagai sumber Cindi Fatika Sari yang tak menua. Awal karir Cindi nih. Ia merintis dunia kartisan dengan mengikuti ajang pemilihan JADA sampul tahun 1992. Tak hanya sebagai finalis, Cindi pun berhasil meraih juara tiga. Sejak itu, sosoknya pun makin sering muncul di majalah remaja. Pesonanya begitu menawan meski dengan riasan tipis. Sekitar tahun 1998 nama Cindi semakin moncer sebagai vokalis, ia membentuk sebuah band bergenreska bernama Galeri. Singlannya yang berjudul terkenal dulu ngehits banget, penampilannya pun catchy dengan jaket kulit. Tak hanya bernyanyi, ia juga sempat menjadi presenter di berbagai program televisi yang paling dikenang tentunya program ekspresi saat dipasangkan dengan Tengku Firmansyah. Bukan hanya bakatnya saja yang dipuji, kecantikan alami Cindi dengan senyum tipisnya pun membuat banyak orang mengidolakan sosoknya. Rupanya, tak hanya acaranya yang sukses dan melambungkan nama mereka berdua, Cindi dan Tengku juga berjodoh di luar layar. Keduanya menikah pada 11 Maret tahun 1999 silam. Sejak menikah dan dikaruniai buah hati, Cindi pun mengubah penampilannya dengan berhijab. Ini potret Cindi dan Tengku bersama putri sulungnya yang baru saja melepas masa lajang. Walau sudah berstatus sebagai istri dan ibu tiga orang anak, Cindi tak pernah meninggalkan dunia hiburan yang membesarkan namanya. Sosoknya semakin dikenal lewat sinetron tukang ojek pengkolan yang juga dibintangi oleh suaminya, Tengku Firman Syah. Saat menikahkan putri sulungnya beberapa waktu lalu, banyak warga net yang terpesona dengan paras ayu Cindi di usianya yang memasuki setengah abad, 44 tahun, wajahnya seakan tak menua.